Halo sahabat hanggrek, dimanapun kalian berada apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini di bulan Oktober tahun 2021, saya ingin memperlihatkan koleksi hanggrek saya yang akhirnya berbunga. Ini merupakan jenis psikopsis. Namanya psikopsis mariposa, ada tanda kutip spesialnya. Wah, spesial ya? Kenapa spesial? Ini sebenarnya sudah silangan dari sesama psikopsis, yaitu psikopsis papilio dan kahili. Anggrek psikopsis sendiri berasal dari Amerika Selatan, tersebar di sana dan karena cuacanya mirip dengan Indonesia, yaitu tropis, jadi cocok kita pelihara di sini. Dan ini kurang lebih saya pelihara sudah setahun lebih ya, kurang lebih. Ya puji syukur, akhirnya berbunga. Dan ini pun sudah keluar spike baru lagi nih. Wah, puji syukur sekali, padahal sebenarnya keluar satu saja saya sudah bersyukur. Bentuk tanamannya menurut saya tergantung juga dari situasi dan kondisi seperti ini memanjang. Kadang kalau situasi dan kondisinya lebih bagus, daunnya bisa lebih panjang. Tapi kurang lebih seperti ini. Ada bolepnya, kemudian daun. Seperti itu. Mirip bulbu film mungkin kalau ada yang pernah lihat, tapi ya berbeda. Ini jenis psikopsis. Dan uniknya bagi teman-teman yang memelihara psikopsis dan akhirnya mengeluarkan spike, mohon setelah selesai anggreknya berbunga, jangan dipotong. Karena beberapa literatur yang saya baca cukup banyak menyebutkan, satu tangkai ini, pada saat sudah ada spike-nya, bisa berbunga 10-15 tahun kemudian. Jadi pada saat sudah layu, bunganya biarkan saja, nanti akan ada bunga baru lagi dari proses itu. Bunganya cukup unik ya, seperti ini. Warna dasar rata-rata psikopsis itu kuning, kemudian ada orange. Walaupun ada yang varian alba juga, setahu saya juga kuning, walaupun agak pucat istilahnya. Tidak 100% putih sebenarnya alba itu, ada rada-rada pucat begitu. Teman, kalau yang ini kebetulan saya beli dapatnya yang spesial. Ada lagi yang bertanduk, dia modalnya psikopsis mariposa biasa saja. Cuman saya juga belum berkeingin membeli lagi. Cukup ini dulu, karena dulu sempat pada saat orang tua saya punya, mati. Entah kenapa waktu itu, jadi saya coba dulu lagi rawat. Kalau sudah cocok mungkin saya beli lagi koleksi mariposa yang lain. Anggrek ini unik ya, menurut saya. Karena bentuknya, kemudian warna bunganya menarik bagi saya. Dan proses perawatannya sebenarnya tidak ribet. Penyiraman rutin, dan ini tidak saya letakkan di full sun, matahari langsung. Paling di antara teras, jadi mendapatkan matahari pagi. Dia tidak full lah, matahari. Agar tidak menyebabkan terbakar tanamannya atau layu begitu. Proses pemupukan pun rutin saya lakukan seminggu sekali. Dengan NPK, vitamin B1, dan fungisida. Sebulan sekali saya berikan insektisida sebagai pencagahan hama. Baik, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi bapak ibu semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam pecinta Anggrek.